Pemirsa untuk mengoptimalisasikan pendapatan daerah di sektor pajak, Kantor Pelayanan Pajak Pratama bekerjasama dengan Pemka Bungo dalam acara pekan penutupan pelaporan SPT Tahunan PPH serta memberikan apresiasi kepada wajib pajak. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Muara Bungo bersama Pemka Bungo dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Bungo menggelar acara pekan panutan dan penyampaian SPT Tahunan PPH orang pribadi tahun 2022 yang diikuti oleh seluruh Forkopimda di Kantor Bupati Bungo. Kegiatan rutin tahunan ini diselenggarakan sebagai momentum untuk mengingatkan kembali peran penting pimpinan dalam mengajak seluruh elemen masyarakat untuk patuh pajak. Di samping itu, kegiatan ini merupakan wadah silaturahmi antar pimpinan serta memberikan apresiasi kepada wajib pajak di Bungo atas peran mereka dalam upaya meningkatkan kepatuhan perpajakan. Kegiatan ini dihadiri oleh Bupati Bungo, Wakil Bupati Bungo, Ketua DPRD Bungo, Kepolres Bungo, dan DIM 0416 Bute, Kejaksaan Negeri Bungo, Ketua Pengadilan Agama, Ketua Pengadilan Negeri, Taf Ahli Bupati, Asisten, Kepala UPD, dan Kepala Pajak KPP Pratama beserta rombongan. Kepala KPP Pratama Kabupaten Bungo, Joko Galungan, dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada Bupati Bungo beserta rombongan yang telah taat dengan membayar pajak. Joko mengungkapkan di sepanjang tahun 2022, PMK Bungo telah membayar pajak sebesar 7 miliar rupiah. Pajak tahun 2022, PMK Bungo naik dibandingkan tahun 2021 sebesar 50 persen. Sementara itu, Bupati Bungo Mas Huri yang hadir pada acara ini menghimbau masyarakatnya untuk turut aktif berkontribusi dalam perpajakan. Bupati berharap kepada masyarakat Kabupaten Bungo untuk segera menyampaikan SPT pajaknya untuk tahun 2022 di 2023 ini. Kita berharap juga masyarakat kita yang ada di Kabupaten Bungo ini untuk segera menyampaikan SPT pajaknya untuk tahun 2022 di 2023 ini. Kemudian juga, tadi dilakukan pemadanan NBK ke MPWP ke depan. Kita berharap masyarakat kita juga memvalidasi datanya dan memindahkan nomor pokok wajib pajaknya ke nomor itu. Dari Kabupaten Bungo, Didia, Ade Irma, Baik TV Jambi melaporkan.